Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi Dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat disini Dan kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistris pendakian yang berjudul Tragedi di Gunung Selamat Cerita ini ditulis oleh Yuni Kim Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat Dan juga follow instagramnya Portal Dimensi juga ya Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ceritanya Tragedi di Gunung Selamat Sudah melakukan perjalanan sangat lama menuju ke Gunung Selamat ini Membuat mereka kelelahan karena berada di dalam mobil cukup lama Benar gak ini tempatnya? Sisi yang membawa GPS di tangannya tiba-tiba mengeluh Ia duduk di depan menemani kekasihnya Revan yang mendapat giliran menyetir Hari sudah mulai sore Beberapa di antara mereka sedikit tidak nyaman dengan posisi duduknya Untung saja mobil lumayan besar ukurannya Bisa membuat untuk tujuh orang meski sempit buat tiduran berselonjor Posisi mereka duduk yaitu Revan dan Sisi di depan Rara dan Sela di tengah lalu Ega, Egi, dan Joe di belakang Sepertinya memang ini tempatnya Ada orang tuh di depan Benanya dulu Revan memberhentikan mobilnya di jalan setapak Ia turun berniat untuk bertanya kepada pria parubaya yang sedang memikul kayu di bundaknya Permisi pak, saya mau tanya Apa ini sudah berada di kawasan Gunung Selamat? Benar mas? Dari kota mana ya? Mas bisa lewat beberapa jalur di sini Tapi yang lebih deket dari sini jalur bambangan namanya Nanti bisa langsung ke desanya atau istirahat dulu di base camp Karena kalau ingin mendaki ke pos 1 Pos gembirung bakal menghabiskan waktu sejam Oh, kalau begitu terima kasih infonya pak Revan segera berlari dari hadapan bapak tersebut untuk kembali ke mobilnya Gimana? Kita akan ke pedesaan dekat sini Terus istirahat di base camp aja dulu Sebentar lagi mau gelap nih Tapi kita gak nyasarkan, Van Sel angkat bicara Gak, Sel Tiba di pedesaan daerah bambangan ini Yang lain segera turun dari mobil Sudah pukul 7 malam Ponsel mereka tidak ada sinyal sama sekali Joe berjalan lebih dulu menuju beberapa rumah yang labunya menyala Mencari para penduduk siapa saja Agar bisa membantunya menemukan peristirahatan yang nyaman Mereka berjalan memasuki pos bambangan Kayaknya ini base campnya Masa gak ada kayak villa gitu di sini buat disewa? Masa kita tidur dengan suasana terbuka dan dekat semak-semak? Kalau ada ular gimana? Yaudah Elah bocah Ini tempat gratis Lagian semalaman doang gak bakal seumur hidup kita disini Iya-iya deh Ega Siniin ransel gue Pasti lo berat bawa dua Sela mengambil ranselnya dari gendongan Ega Sembari memasuki base camp dan duduk berselonjol disana untuk melepas penat Joe kemana ya? Ega bergumam saat ia tidak menemukan Joe disini Tadi dia lagi nyari seseorang Revan menyaut dan menyandarkan punggungnya pada tempat berlapis seng Joe memang sedang menjelajahi daerah desa bambangan ini Ia ingin segera menyelesaikan misinya disini sekarang juga Tak lama akhirnya ia menemukan salah satu pemukiman masyarakat kecil disini dengan rumah gubuk yang memiliki penerangan obor di depannya Permisi Apa ada orang di dalam? Saya mau bertemu pak, bu Kedatangan saya baik disini Siapa kamu? Mau maling yuk? Maaf kek Kedatangan saya kesini baik kok Saya dari kota ingin menyelesaikan misi saya bersama teman-teman saya Bisa bantu saya kek? Kenapa harus malam-malam disini? Kalau kamu sampai bertemu orang itu bisa-bisa dibunuh karena berkeliaran disini Maksud kak kek? Masuk sebelum dia datang jam 8 malam Jumlirik Arloji di pergelangan tangannya sudah pukul 7 lebih 30 menit Ia meninggalkan temannya semua di tempat terbuka tadi dan perkataan kakek membuat itu merinding Saya meninggalkan teman-teman saya di base camp terbuka sana Ya sudah Jemput sangat cepat Tapi kata kakek Dia keluarnya jam 8 malam Masih ada waktu buat lari ke sana sebelum mantu gila itu membantai kalian Dia pun langsung berlari kencang seperti orang kesetanan Baru saja sampai di daerah sini sudah mendapatkan sambutan seperti ini Guys, kita harus sempat sambut dari tempat terbuka ini Wah, nemu vila lo Iya, ayo buruan kemaksibawaan kalian dan ikutin gue sebelum jam 8 Kita lari dan jangan sampai ada yang jatuh atau terpisah Ada apa sih? Ganggu orang lagi makan aja Kenapa, Joe? Lo udah nemuin penduduk untuk menjadi petunjuk kita? Udah, jangan nanya dulu Waktu kita nggak banyak Joe yang kesal pun membentak hingga membuat mereka semua diam mengamatinya Selah yakin Joe pasti tidak main-main akan ekspresi wajahnya yang menunjukkan keseriusan dari sebelumnya Tiba-tiba saja terdengar suara misterius yang membuyarkan lamunan mereka Jangan berisik Bukan rumah kalian Semuanya pun langsung segera berlari karena ketakutan Sumpah ini melakan Gru tuh sisin mereka sampai di tujuan rumah sang kakek yang dimaksud oleh Joe Kakek itu langsung keluar dan mengajak mereka semua masuk ke dalam gubuk tuanya Kalian duduk dulu aja Kakek mau mempersiapkan tempat untuk kalian istirahat nanti Ini minumnya kalau haus Ini dari pegunungan yang seger Terima kasih kek Gila Tadi itu siapa yang ngomong? Bikin merinding tau nggak? Disini banyak orang aneh Orang aneh gimana? Kata kakek kalau kita keluar malam dari jam 8 sampai di atasnya Di sekitar sini akan ada hantu yang membantai kita Gue juga nggak ngerti karena kakek belum ngejelasin dengan jelas Tak lama kakek pun keluar dari ruangan sebelah yang mereka yakini tempat kosong untuk para tamu Beberapa dari mereka sempat bergidik ngeri Kalau kalian mau tidur sudah siap di dalam Kalau kalian mau selamat jangan ada yang keluar sebelum pagi tiba Kakek Saya mau tau maksud kakek apa kok Sepertinya disini sangat bahaya Jika malam Boleh kita tau seluk-beluk warga disini kakek Kakek pun duduk di bangku kosong dekat mereka Dulu waktu ada beberapa kelompok pendaki disini Saat para penduduk masih aman saja Dan disebelah kakek juga memiliki tetangga Namun mereka semua sudah pindah dan berpencar-pencar Ada yang di pos 1 Ada juga di pos 3 Bahkan ada yang di ujung sana karena disini mulai tidak aman Akan kehadiran makhluk goib Mereka bilang terganggu atas aktivitas pendaki tahun lalu Kenapa pada pindah masyarakat setempat itu kakek Iya Memangnya para pendaki itu ngapain disini kakek Para pendaki itu menggunakan basecamp bembangan untuk miras Mereka tidak memikirkan kelakuan hal seperti itu disini Bisa membahayakan dirinya sendiri Baru pertama kali ada pendaki semacam mereka Pengundi disini pun ngamuk sampai meneror warga agar mengusir pendaki tersebut Hingga akhirnya pendaki itu dibantai Hanya satu orang terselamatkan Orang itu tidak ingin publik membeberkan semuanya Karena image dia hancur di perusahaannya Maka uang menjadi penutup publik Para dunia gaib disini juga tidak menyukai kehadiran wartawan Sampai akhirnya warga mengadakan sesatian lebih kiat Untuk meminta keselamatan Sejak saat itu hantu yang meninggal disini Dari salah satu pendaki tersebut Bisa dikatakan tidak terima atas kematiannya Dia memberi peraturan disini agar warga tidak ada yang berkeliaran Melewati jalan ini Jika sudah pukul 8 malam Kalau tidak ingin di pantai habis Lalu kenapa kakek juga gak ikut pindah Disini kan rumah kakek yang paling deket dengan basecamp Karena kakek akan selalu mencegah para pendaki yang datang kesini Agar tidak terlalu banyak korban sejak tragedi itu Laki pula hantu itu tidak bisa menyerang kakek Karena disini hanya kakek yang tidak takut dengan mereka Justru kakek pernah menyelamatkan mereka Sisi jadi menarik-narik baju Revan Seperti mulai tidak tenang Revan yang mengerti tingkah kekasihnya itu terkekeh Yaudah kek Jangan diterusin ceritanya Karena pacar saya ketakutan Kakek itu ikut tertawa kecil Sampai akhirnya ia menyuruh anak-anak remaja itu Untuk ke kamar yang sudah beliau siapkan Sebagai tempat peristirahatan Sebelum mereka pergi istirahat Joe harus menjelaskan kedatangannya bersama yang lain Kakek pun menyetujui dan siap membantu mereka Untuk mengumpulkan warga setempat besok pagi Gila ya Disini ternyata serem juga Udah gitu sinyal gak ada lagi Gih Jangan makan melulu dong Ntar kelaperan lagi Karena jatalo abis sebelum sampai puncak Kalian semua gak ada yang tidur apa Udah mau jam 12 malem lo Lo tidur aja Sela Guys Antarin gue nyari kamar madi yuk Sumpah ini kebelet banget Jangan keluar Lo gak denger apa kata kakek tadi Bentar aja Pasti itu setan udah Bubuk cantik Lagian kata kakek Kamar mandi di belakang sini Tetep ada di sekitar bubuk ini Yaudah Yuk gue anterin Van Revan dan Joe pun pergi ke belakang rumah Yang berdekatan dengan dapur Sepi dan sunyi suasananya Udara juga terasa dingin Di belakang ada bubuk kecil Yang mereka yakini sebuah kamar mandi Revan langsung ngibrit Masuk untuk melepas air kecilnya Joe menunggu sambil memperhatikan Pohon pisang di sekitar yang terlalu lebat Lama-lama Joe merasa ada yang aneh Saat ia dengar ada suara Rengekan cewek di dekat pohon pisang itu Suaranya sangat pelan Namun Joe masih bisa mendengarnya Ia segera menghampirinya Saat Revan dilihat masih lama Joe melihat siluet tangan bening Yang duduk bersender pada pohon pisang di sana Mbak Sedang ngapain disini malam-malam Pergi kamu Jangan di rumah kakek itu Dia sudah membuat jasad saya Dan teman-teman saya menjadi potongan Saya tidak bisa terima Karena tidak dikuburkan Teman saya jadi membantai Siapa saja penduduk disini saat malam hari Tapi dia tidak mau membantai kakek itu Apa mbak? Pergi! Saat Revan sudah selesai pipis Ia keluar dari beli kamar mandi Namun tak juga menemukan sosok Joe Ia pun melirik ke sekitar Akhirnya ia melihat Joe berdiri tak jauh dari sini Sedang menunduk dekat pohon pisang Revan ingin menghampiri Tetapi suara ketuk-ketuk di sampingnya Membuat Revan penasaran dan ingin melihatnya Ia segera mendekat pada salah satu pintu gubuk dari tikar itu Revan bisa melihat bayangan kakek saat mengintip lewat celah sedikit Di ruangan itu ada dua gentong besar Satunya berisi air karena kakek menyiduk air barusan Satunya tak bisa Revan ketahui Tapi sebuah pisau besar yang berlumuran darah itu menarik perhatian Revan Apalagi ada sebuah tali tampar panjang dengan ujungnya Seperti untuk membantai orang hanya dengan melemparkannya Revan bergidik ngeri Ia terus mengintip Ia tak sadar ada sosok lain berdiri di belakangnya Sedang menunggu dirinya dengan muka datarnya Revan melotot Ia membekap mulutnya saat tahu Tangan kakek sedang merogok ke gentong satunya Dan mengeluarkan kaki manusia Kakek itu terlihat sedang mengupasi kulitnya Sampai daging terlihat jelas Kemudian mengambil panci Lalu memotong kecil-kecil seperti daging sapi saja Tetapi lebih gilanya lagi Kulit manusia yang berlumuran darah itu Justru dikunyah oleh sang kakek dengan sadisnya Rasanya Revan ingin muntah Saat ia berbalik karena tak tahan akan Dan pemandangan di depannya Revan melotot sambil terus membekap mulutnya Sosok menambahkan hatu laki-laki menunjukkan diri di depan wajahnya Pucat kantung mata hitam, mata merah dan lehernya banyak sayatan Tetapi sosok itu justru memberinya jalan lewat Revan langsung mengendap dan lari tanpa suara Berhubung sudah mendekati pintu menuju ke tempat semula Ia tak memikirkan Joe lagi Pikirannya sudah kalang kabut dan ingin mengajak teman-temannya cabut dari sini Joe yang baru saja selesai berbincang dengan sosok perempuan tadi Melihat Revan berlari masuk Ia akhirnya ikut menyusul sambil terheran-heran Selintas ia mendengar suara kecil kakek seperti berbicara dengan seseorang Joe akhirnya memutuskan untuk menguping Karena terlanjur kedengaran sekilas yang membuat ia penasaran Joe melihat kakek sedang berbicara dengan sosok laki-laki berwajah pucat Kantung mata hitam, mata merah dan lehernya terdapat banyak sayatan Joe bergidik ngeri karena meyakini bahwa laki-laki itu pasti bukan manusia Mereka semua ingin mengembalikan silu manur hari itu di puncak gunung Dan akan kakek bantu Namun setelah turun dari puncak Kakek harus menjadikan mereka sebagai keabadian kakek sebagai penunggu daerah sini Sampai seribu tahun kemudian Kalau kakek tak menemukan mereka Mungkin kakek akan meninggal karena ini yang ditunggu Mereka bukan orang biasa Kamu yang saya tugaskan untuk menjaga mereka Agar tidak ada dunia kakek lainnya yang menyentuh milik kakek Apa? Dalam hati Joe sudah memaki-maki dan segera mengempaskan diri dari sana sebelum diketahui kehadirannya oleh kakek Pasti Revan juga melihat sesuatu aneh yang mengakibatkan ia berlari menuju ke kamar semula Perkataan sosok perempuan yang ia temui ternyata benar Kakek itulah dalang dari semua kejadian aneh Kakek itulah yang memutar balikan fakta Bahkan menutup media agar tak ada wartawan pun meliput di daerahnya Semua hanya sebuah kebohongan Revan Lo? Sisi kenapa? Sisi pingsan saat gue cerita tentang apa yang gue lihat Kemudian tiba-tiba kakek datang dari belakang dan menghampiri ketujur maja itu yang tengah kaget dengan kedatangannya yang tiba-tiba itu Sela tersenyum ketika ia menyapa kakek Gadis itu berusaha bersikap sewajarnya untuk menunjukkan bahwa teman-temannya tidak kenapa-napa Sela memang sudah merasakan hawa tidak enak saat pertama kali memasuki gubuk ini Kalian gak tidur? Dan ini temannya kenapa? Oh Teman saya itu suka ngigau kalau malam Makanya kekasihnya itu sampai lebih gitu karena begitu sayangnya Dan khawatir akan pujian hati Gitu ya Baiklah kalau begitu Kakek harus kembali melanjutkan tidur Kalian juga tidur yang nyenyak di sini Besok kalau kalian mau berangkat jam berapa biar nanti kakek koordinasi sama warga untuk membantu kalian Siap kak Usai kakek pergi mereka semua bernapas lega dan sisi sadar dari pingsannya Saat dirasa aman tidak ada kakek yang akan mendengarkan diskusi mereka Kini waktunya memburu waktu untuk beristirahat dan berangkat sesuai rencana di luar pengawasan kakek Pukul 2 pagi mereka sudah keluar dari rumah kakek walaupun hanya bisa menikmati tidur 1 jam saja Egy membawa sentri yang akan membuat penerangan kelompok untuk mendaki Ini pertama kalinya bagi mereka mendaki gunung Kita akan minta tolong warga yang ada di pos atas saja ya Sekarang kita semua harus berdoa dulu Agar bisa diberikan keselamatan dan turun dari sini dengan selamat Pulang tetap lengkap karena berangkat kita sudah bersama-sama di sini Semua mengangguk setuju dan menundukan kepala mulai berdoa Setelah dipimpin doa oleh Ega Mereka pun berjalan yang dipandu oleh Egy dan Joe di depan Sisanya mengekor di belakang Desh, gimana kalau kita ngajak para pendaki saja untuk mengadakan upacaranya Di sana banyak para pendaki yang sepertinya baru datang dan langsung muncak Usul Joe, mereka pun akhirnya setuju bergabung dengan para pendaki lainnya Saat ini yang lebih tahu arah jalannya adalah para pendaki lain Sejak tadi Selat tahan dihantinya dihantui oleh sosok makhluk gaib yang menunjukkan wujudnya Untung saja ada Ega yang senantiasa di dekatnya karena cowok itu memiliki kemampuan untuk mengusir aura jahat Teman-teman, sebentar lagi kita bakal sampai di pos Samarantu Kalian udah tahu kan kalau di pos itu kita harus kuat untuk terus berjalan sampai ke pos berikutnya Bagi yang gak kuat sekarang kalian harus minum dulu sebelum kita sampai di pos itu Salah satu pendaki lain yang telah berpengalaman memperingati Tapi kenapa kita gak bisa istirahat di sana aja? Di sana yang paling angkar dikabarkan katanya ada jalur yang menghubungkan ke gerbang kerajaan makhluk gaib Kita akan menemui dua pohon besar yang menyerupai raksasa Samarantu adalah singkatan dari samar dan hantu Maka dari itu kalian tidak boleh ada yang aneh-aneh saat sampai pos tersebut Ucapkan salam terutama pada penghuni sana Ega maju mengkoordinasi kelompoknya Kini bergantian Egi berjalan di belakang karena kemampuan mereka yang sama Aura mereka lah yang paling kuat untuk menjauhkan mereka dari makhluk semacamnya Sela semakin gelisah saat melihat penampakan itu tanpa sengaja Ia mengganggunya Tetapi ia bersikap sewajarnya agar kelompok lain tidak ikut parno Ega sejak tadi menggandeng tangan Sela karena ia tahu raut wajah gadis itu nampak kedinginan Pacarnya lagi sakit mas Salah satu pendagi cowok yang juga ikut mengawasi kelompok Ega menengok ke belakang Dan terlihat heran saat ia melihat perubahan raut wajah Sela Ega menggeleng dan senyum ramah Dia hanya kedinginan kok Dia eratkan Sela jaketnya Oh nanti ada mata air kita bisa mampir buat minta Semoga saja ada Soalnya gak lagi musim hujan sih Katanya gak boleh berhenti mas Kalau cuman minta air gak apa-apa mas Lagian tebat mata airnya juga sudah melewati pohon raksasa itu kok Dan mau menuju ke pos 5 Jangan Kita lanjutin jalan aja Aku masih banyak air kok Saat Sela seolah tidak ingin berhenti di tempat ini Mereka pun sudah melewati pos 4 Sela sebenarnya bisa bernapas lega Namun justru ia semakin terlihat pucat Ega bisa merasakan suhu tubuh gadis itu di genggaman tangannya Kenapa? Ada yang aneh? Salah nampak melirik ke belakang Ia memperhatikan seluruh anggotanya untuk memastikan lengkap semua Gak ada kok Jangan bohong Aku tahu ada yang ganggu penglihatan dan pikiran kamu Bilang aja Kalau kamu gak bilang Kita gak bakal tahu sama apa yang akan terjadi Ega berusaha menenangkan dengan suaranya yang lembut Dan berbisik agar kelompok lain tidak bisa mendengarnya Tiba-tiba terdengar seruan Guys Egi sama Rara dimana? Aku tadi lihat Egi dan Rara di belakang setelah keluar dari pos 4 Tapi mereka jalannya aneh gitu Kayak gak mau mendekat sama kelompok kita Terus lebih anehnya di belakang Joe Ada sosok gitu Perkataan Sela itu membuat Joe terjingkat dan parno Tapi sekarang sosok itu Udah ngilang soalnya kita berhenti Pas kita jalan lagi dia muncul Van Lo pindah di belakang Yaelah lo penakut amat sih Yang penting sekarang Egi dan Rara kemana? Kalau temen kalian tadi udah ngikutin kita sampai pos 5 ini Seharusnya mereka udah muncul sih Tapi Ini mereka kenapa lama sekali? Apa kalian gak merasa temen kalian tertinggal di pos 4? Sisi Pinjem Charmin lo Kita lanjut jalan aja dulu Tapi pelan-pelan dan jangan tinggalin gue Karena gue mau ngawasin apa yang di belakang sama Sela Ntar lo pada Juga harus lihat ya Siapa tau ada yang mengenali Gimana sama Egi dan Rara? Egi sama Rara bawa petanya kok Lagian ada Egi semua pasti aman Kamu paham kan? Selama mengangguk paham Mereka berduakan baik-baik saja Karena Egi memiliki kemampuan yang sama seperti Ega Yaitu mengusir aura jahat Jadi tidak akan ada makhluk jahat yang bisa mendekati Atau menggaguh Egi dan Rara Tapi kalau sudah sampai puncak Kita harus menunggu Egi sama Rara Jika mereka tidak kelihatan juga loh Sungguh Sisi yang mendapat anggukan setuju dari mereka Egi pun memberitahu kepada kelompok lain Untuk melanjutkan perjalanan saja Mereka pun mulai berjalan pelan Seketika Revan pun terus memperhatikan cerminnya ke arah belakang Ia berusaha teliti memperhatikan setiap sudut Sisi juga ikut mengawasi Takut jika Revan ikutan menghilang Tak lama kemudian Revan memberikan cermin tersebut kepada Sisi Jangan sampai kamu teriak Lihat aja Kalau gak berani langsung kasih ke Jo aja Tidak berpikir dua kali Sisi langsung saja memberikan cermin itu kepada Jo Sesungguhnya dia tidak berani melihatnya Jo, lihat Ini tapi sambil jalan Dan jangan sampai lo diem di tempat ya Kalau gak mau kita ketinggalan ini Jo mengarahkan cermin ke belakang Selain ia melihat wajah Sisi dan Revan Sesuatu membuat ia melotot lebar Ya ampun Kenapa dia jalan di belakang Revan Gumam Jo yang langsung menurunkan cerminnya dengan cemas Revan nampak tak terlihat takut Ia berjalan normal Membuat Jo jadi bergidik ngeri Lo lihat Jo Lihat apaan sih Jo mau gue pinjem cerminnya Buat ngelihat apa yang lo pada lihat Ega bergantian ikut melihat dari cermin tersebut Penampakan sosok pria berwajah pucat Gantung mata hitam Mata merah Banyak sayatan di lehernya Yang lebih mengerikan lagi saat sosok itu menyeringai Ega menyerahkan cermin tersebut kepada Sisi Ega tahu betul sosok sahabatnya yang satu ini Saat melihat cermin tersebut dengan spontan Sisi berteriak Jangan teriak Kenapa itu temannya Gak sengaja ngejek cicak tadi di bawah Dia takut Oh yaudah bentar lagi sampai puncak kok Kita tetap lanjut jalan aja ya Oke mas Mereka akhirnya sudah sampai di puncak Pas sekali dengan naiknya fajar dari ufuk timur Membuat para pendaki bersorak Kecuali kelompok Ega Karena masih kepikiran sama hantu yang tiba-tiba menghilang itu Tak lama Egi dan Rara muncul dengan nafas tersendat-sendat Lo berdua dari mana aja Bukannya tadi gue lihat kalian waktu berjalan di pos 4 ngikut di belakang Kok tiba-tiba semenit gue perhatiin lagi udah ngilang Gue itu ketinggalan di pos 4 tahu Yang penting gue sama Rara selamat Tadi Rara itu kedinginan sampai kita ketinggalan sama kalian semua Semuanya mengangguk Sisi yang sedari tadi diam pun mengutarakan pengeliatannya barusan Lebih baik kita ikutin pendaki lain Karena tadi gue dapat penglihatan Hantu tadi itu suruhan kakek buat membunuh salah satu di antara kita Atau bisa saja semuanya Bahkan mimpi semalam gue yang gak selamat itu adalah Joe Seperti yang sudah gue ceritain tadi pagi Tunggu Ada yang harus gue kasih tahu sama kalian Ini penting Saat gue nyasar sama Egi di pos 4 Ada sosok yang baik ngasih tahu ke gue Kita harus segera menyelesaikan upacara ini dan jangan sampai ada yang memencar lagi Karena ada yang mengincar kita Orang itu sudah banyak mengambil korban Gue harap Kelompok kita tetap bersatu sampai melewati jalur bambangan ini lagi Lo pasti membicarakan masalah kakek tua itu kan? Kata salah seorang pendaki dari kelompok lain yang bergabung di antara mereka Kau lo tahu? Kita juga mau pacar buat mengenang jasa teman-temannya dia yang dulu pernah mendaki kesini Dia pernah punya kelompok pendaki sebelumnya? Ya Teman-temannya dulu Kapten pendakinya bernama Arti Tetapi kejadian tragis menimpa mereka semua sampai tewas di jalur bambangan Hanya Gibran yang selamat Dia berhasil kabur ke kota Sebab itulah dia orangnya yang jadi pendiam Dia bercerita tentang kakek picik itu Bahkan Tadi kita langsung lanjut jalan tanpa berhenti dulu di bambangan Sebelum mereka melanjutkan argumentasi Suara lain mengintrupsi mereka sampai semuanya shock dibuatnya Kalian meninggalkan kakek yang sudah mengumpulkan warga dalam pelaksanaan upacara Usai melakukan upacara bersama para warga Tak ada yang bersuara jika biasanya mereka akan berfotoria Karena berhasil menancapkan bendera merah putihnya di atas puncak Salah buka suara mendekati salah satu cewek di antara pendaki tersebut Mereka mengangguk serempah Salah dan cewek tadi membisiki kepada teman-temannya satu persatu Agar tidak mengusik kesibukan kakek bersama warga yang memang sedang memberikan sesajen di gunung ini Mereka pun langsung berbondong-bondong dengan langkah mengendap-endap meninggalkan puncak Kakek sudah menyadari sejak awal mereka semua akan turun di saat kakek sedang sibuk Karena tidak bodoh kakek pun memanggil arwah para penghuni gunung di sini untuk meminta pertolongan Tolong Tolong aku Akan aku berikan kau bersebahan Ikuti mereka Jangan biarkan mereka lolos dari gunung selamat ini Aku akan memberikan sebagian kesaktianku untuk abadian gunung ini akan tetap aktif Petir pun segera menggelegar saat kakek mengucapkan sabda seperti itu Awan mendung menyapu langit Warga yang duduk bersilah di sana tak berkomentar Rupanya warga itu bukan asli manusia Mereka semua adalah hantu jelmaan Terlihat dari matanya yang menatap kosong Cara mereka berjalan juga seperti zombie Angin yang kencang seperti badai puting beliung Pohon-pohon hampir saja tumbang Polusi di daerah pegunung ini semakin tidak terkondusi karena banyaknya debu Tutup mulut dan kenakan kacamata serta masker ini kawan Salah satu pendaki yang sepertinya sudah hafal tabiat dari kondisi di sini Setiap kali bertemu dengan kakek itu Kala ingin mengambil mangsa Mereka semua sudah menyiapkan alatnya Membagikan kepada kawan-kawan lainnya termasuk ke kelompok Ega Lindungi para gadis Jangan ada yang sendirian Usahakan kita berjalan berdua-dua dan tetap merapatkan barisan Seru salah satu pendaki Semua pun mengangguk setuju Joe berjalan di depan mencari pasangan Ia bergabung dengan salah satu cewek dari kelompok di depannya Namamu siapa? Apa? Nama kamu siapa? Dan jalan denganku saja karena Aku lihat kamu sendirian tak memiliki pasangan bukan? Aku Geya Lagipula aku terbiasa sendiri Oh, baiklah Geya Kamu terlihat seperti gadis kuat dan tomboy Guys Kita melewati jalur Gucci Usahakan jangan ada yang memilih jalur sendiri Kalian dengar Kalian mau di depan atau gue sama Sela di belakang? Gak usah Lo di depan aja Kita bakal selalu ikutin lo kok Sela yang tak sengaja melirik ke belakang terkejut Hantu itu kembali lagi mengikuti mereka Gak Mau gak nemenin aku buat ketemu sama hantu itu Bisik Sela yang tiba-tiba memiliki ide cemerlang Nega yang mendengar permintaan Sela langsung melotot Hah? Hantu apa? Ganteng hantunya Jadi mau ketemuan Bukan Hantu yang tadi ngikutin kita suran kakek Aku ingin berkomunikasi dengannya Hah? Dia ada di belakang? Nanti aja kalau udah sampai Gucci Mereka semua akhirnya segera sampai di air terjun yang menyejukkan ini Kabarnya Katanya air terjun Gucci ini dapat menyembuhkan segala penyakit kulit Waduh gila Airnya seger banget disini Ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit loh Rasanya abis minum ini hausnya gak lagi kerasa deh Seru Gak Sedangkan Sela yang masih mengawasi keadaan sekitar mencari keberadaan hantu laki-laki itu Ega Itu hantunya Ayo samperin Aku mau ngomong sama dia Tapi nanti biar aku yang maju tiga langkah ke depan dan kamu berjaga di belakangku ya Pintah Sela yang mendapat anggukan setuju dari Ega Mereka pun melangkah mendekati hantu laki-laki itu Eh Sela Mau kemana? Sisi berteriak kalau melihat Sela dan Ega justru pergi menjauh dari air terjun Biarin aja Mungkin Sela mau komunikasi sama hantu penghuni sini Hah? Yang bener aja Loh Eh Temen kamu mau kemana tuh? Aku juga gak tau sih Dia terlihat cemas Aku takut nanti ada mahluk kerdil itu Apa? Makhluk kerdil? Dia yang sadar segera menutup mulutnya dan menggeleng Bukan Salah dengar kali Kalau gitu aku mau gabung sama temanku dulu ya Ucap yang langsung beranjak pergi ke kelompoknya Sela semakin merasakan hawa dari mahluk gaib yang sedang memelototinya seram Ega berada di belakangnya sedang mengawasi Sedangkan Sela mengumpulkan seluruh nyawanya untuk mendekati sosok itu Hai Nama kamu siapa? Boleh kita kenalan? Aku Sela Kamu pasti temannya Gibran yang dulu pernah mendaki kesini ya? Kamu pasti kangen sama Gibran kan? Dia juga merindukanmu loh Makanya dia pergi kesini Hantu lelaki itu tetap menyewekinya Dan pergi begitu saja dari hadapan Sela Membuat gadis itu tercengang dan langsung mengejar si hantu Ega yang berada di belakangnya juga ikutan berlari mengejar langkah Sela Takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Di satu sisi Egi mengajak Rara memetik buah di sekitar air terjun Awalnya Rara sudah berkata agar tidak aneh-aneh memetik buah tanpa izin Tetapi Egi berkata bahwa buah disini bebas untuk dimakan oleh siapa saja Di dekat bambu yang di ujung sana Egi melihat sosok kecil aneh sedang berlarian Karena penasaran Egi pun mendekat Eh Egi mau kemana? Jangan jauh-jauh Aduh Malah kecil disana kayak anak-anak gitu ya Lari-larian gak pake baju pula Egi masih memperhatikan hutan bambu disana Rara juga menatap ke arah yang sama Tapi dia tidak bisa melihat apapun Ah gak ada kamu lihat tuyul kali Udah ayo balik ke anak-anak Aku takut disini Ajak Rara namun Egi menolak dan malah berjalan menuju ke hutan bambu Meninggalkan Rara sendirian di belakang Dengan pasrah Rara akhirnya mengikuti Egi yang keras kepala itu Sedangkan di area air terjun Para pendaki yang berkumpul sedang istirahat dan ngobrol kecil Gea yang baru gabung dengan mereka langsung mendapatkan seruan dari kawan lainnya Karena dilihat sejak tadi sangat akrab bersama Joe Woy ada yang dapet kebetan baru nih Goda salah seorang dari mereka Gea yang mendengar tak menggubrisnya Dia menghampiri kapten kelompok pendaki ini Zio apakah kamu tidak melihat perginya teman-teman Joe Memangnya mereka kemana Zio salah satu kapten pendaki mereka yang selama ini menjaga anggota kelompoknya Menaikan sebelah alisnya heran Padahal ia lihat tadi Ega bersama teman-temannya berada disana Tiba-tiba Gibran menyaut Aku melihat Ega dan gadis itu disana Dia menemui hantu temanku Ujar Gibran yang selalu saja diam jika mereka sedang mendaki Sontak semuanya membulatkan matanya terkejut Zio sama Ega maksudnya Guys kalian tunggu disini Sebagian cowok cari teman Joe yang entah kemana Gue takut mereka akan bertemu dengan makhluk kerdil itu Gea meliri ke arah Joe Ternyata cowok itu sudah menghilang saja Mereka cemas Gea pun pergi untuk mencari jejak Joe Sambil menari yakin namanya Joe Kamu dimana Joe ini bikin khawatir orang aja Eh Kenapa aku jadi mikirin dia Eh Joe dimana sih Tiba-tiba Door Eh Nyariin Joe ya Tadi Joe sembunyi disana biar dia khawatir Joe Kamu ini nyebelin banget sih Dimana yang lain Apa kamu tidak mencari mereka Aku gak tau Mereka pada mencari Egi dan Rara bilang mau nyari buah disana Sela dan Ega ngejar hantu yang sempat ngikutin kita tadi Sisi dan Revan ngejar Sela sama Ega Kalau aku ngejar kamu Dia mengedikan bahunya acu Ia menarik tangan Joe dan mengajaknya ke arah Egi dan Rara yang pergi mencari buah Kita harus mencari Egi dan Rara Mencari buah disana sama saja mengusir keberadaan makhluk kerdil itu Apa? Makhluk kerdil itu siapa? Temanku pernah dibawa oleh makhluk kerdil itu di rumah tuanya Karena dia mencuri buah disini Di satu tempat Sisi kehilangan jejak Sela dan Ega Revan yang berlari bahkan sampai kebebasan nafas mengikuti tubuh kecil kekasihnya itu Sisi Kita udah kehilangan jejak mereka Kita harus kembali Revan membalikan tubuh Sisi Tapi yang terjadi justru gadis di depannya itu menyeringai lebar Dia menatap Revan tajam Sontak Revan langsung menjauh dengan ketakutan Kamu siapa? Kamu bukan Sisi Bukannya Aku tadi Memang mengikuti kekasihku Sisi Kau sudah tertipu anak muda Revan langsung melotot Kalau penampakan Sisi berubah menjadi sosok kakek tua yang selama ini mereka hindari Selamat datang di permainanku anak-anak cerdik Tapi mudah sekali mengacau kalian semua Sisi berhenti berlari Ia kehilangan jejak Sela dan Ega Bahkan kekasihnya Revan yang mengejar di belakangnya sudah tidak ada lagi Dia tersesat sekarang Ia menunduk di sebuah pohon tua yang selalu terdengar suara-suara aneh Gadis cantik Namamu siapa? Suara aneh mengganggu pendengaran Sisi Tentu saja gadis itu langsung menengedahkan wajahnya dan syok Kamu perempuan siapa? Kenapa kamu ada di sini? Jangan takut Aku hantu baik Aku ingin menolongmu Siapa kamu? Dan kenapa ingin membantuku? Aku aleta Aku dibunuh oleh kakek itu dan jasadku telah dijadikan sebagai ramuan kesaktiannya Aku ingin ada manusia kuat sepertimu dan kawan-kawanmu untuk membantuku Dalam mengungkap kedua kakek itu Bahkan gunung ini akan semakin mengamuk jika banyak korban termakan oleh kakek itu Aku akan membawamu untuk bertemu dengan temanmu yang aku culik Aku takut kalau kakek itu akan mengetahui rencanaku Sebab kakek tua itu sedang mengincar para laki-laki Hanya para gadis yang bisa diselamatkan Dan kita akan menyusun rencana untuk menyelamatkan mereka Temanmu Revan, Egi, dan Joe sedang dalam bahaya Sedangkan Ega dan Sela Aman bersama hantu temanku Hantu laki-laki yang sejak tadi mengikuti kalian itu sebenarnya baik Dia selama ini menunggu kedatangan kalian Lalu dimana temanku yang kamu culik? Sisi berusaha mencerna semua perkataan Aleta Jujur saja ia masih tidak yakin sebelum menemukan temannya yang dia culik Sisi bukan sosok yang mampu mempercayai orang baru Hantu itu mengejak Sisi untuk mengikutinya Walau ragu Sisi tetap mengikutinya dengan jarak dan berwaspada Dari sudut pandang Aleta Aleta mengejar hantu laki-laki yang dulunya adalah kekasihnya Kematian mereka yang disebabkan oleh kakek tua itu membuat kekasihnya Aleta jadi berubah Dia mengikuti saran kakek entah maksudnya apa Tapi dia bilang kepada Aleta karena ia ingin balas dendam kepada semua manusia Yang tidak merasakan kepedian siksaan dalam seumur terakhirnya kala itu Ardi, berhenti Aku minta kamu dengarkan aku sekali saja Aku tidak ingin kamu selalu hidup dalam penyesalan Apa kamu tidak ingin ada seseorang yang mengungkapkan ini semua Dan membantu kita agar bisa tenang ke atas sana Apa kamu tidak mau kembali di alam kita dan hidup tenang Aku minta tolong Aku ingin keluarga aku tahu keberadaan kita Apa kamu mau jika terus-terusan menjadi fitnah bahwa selama ini kita menghilang tanpa kabar Perkataan lantang hantu Aleta berhasil membuat hantu kekasihnya yang bernama Ardi itu berhenti Hantu Ardi berbalik badan menatap dingin ke arah Aleta sedangkan hantu Aleta perlahan tersenyum karena Ardi mau mendengarkan ucapannya Aku punya rencana untukmu Apa kamu mau mengikutiku Aku ingin kamu tetap berpura-pura untuk mengikuti rencana kakek tua itu Kemudian kamu giring orang yang bernama Sela dan Ega Aku sudah mencari tahu tentang mereka Aku akan berusaha menyelamatkan mereka terlebih dahulu Untuk para laki-laki lah yang akan menjadi sasaran utama kakek itu Jadi aku akan menyelamatkan para gadis untuk menyusun rencana menyelamatkan para laki-laki itu Setelah kita mengulur waktu sembari menyusun rencana bersama orang-orang yang sudah aman bersama kita Baru waktunya untuk menyelamatkan para laki-laki itu Ardi yang menyimak sampai paham pun akhirnya menganggung setuju Baiklah Sekarang aku akan pergi Jaga dirimu dan berhati-hatilah Egi, ih Tuh anak larinya cepat amat Kenapa pake ngejar yang aneh segala, ih Gimana kalau tadi itu jebakan Rara menggerutu Ia sedang mengatur nafasnya karena mengejar Egi Tiba-tiba ada seseorang yang menariknya Hingga Rara tidak bisa mengendalikan dirinya dan ia pun pingsan Egi yang telah berhasil mengejar para kumpulan kerdil itu sampai ke sebuah rumah tua Ia menatap rumah tersebut dengan bingung Merasa tidak menemukan Rara di sisinya Loh, Rara mana? Astaga, gue tinggalin dia lagi Harus gue cari sebelum dia kenapa-napa Egi segera pergi kembali memasuki hutan bambu Untuk mencari keberadaan Rara Nasib malangnya ternyata sedang dicegat oleh sosok aneh Namun Egi tidak takut Ia tetap maju menerobos sampai para makhluk gaib itu mundur Dan hilang meninggalkannya karena aura Egi sangat kuat Egi terus berlari Ia tak sadar bahwa tadi adalah jebakan pertama untuk mengetes betapa kuatnya dirinya Karena seseorang sedang memantaunya Hebat juga dia Bisa jadi kesempurnaan kekuatanku ini Tiba-tiba Egi terjatuh Egi shock Ia menggedor-gedor pintu penjara yang baru saja terjatuh dari atas Kemudian seseorang turun dari atas Sampai membuat mata Egi melotot tak percaya Kakek Junyengir sambil memegang perutnya Eh maaf Gia Aku ngerti kalau kamu mau banget ganding tangan aku ya kan Tapi aku kebelet pipis banget ini Kira-kira ada kamar mandi kecil gak disitu Err disana tuh Ada itu kayaknya gubu kecil Kalau gitu aku nungguin disini aja Cepetan gak pake lama ya Aku takut kalau Egi dan Rara tertangkap malu kerdil itu Dia pun segera ngibrit sedangkan Gia menunggu dengan cemas Perasaan Gia mulai tidak enak Ia takut jika sesuatu terjadi Gia termasuk orang yang peka Ia akan terus cemas seperti ini Jika sesuatu yang buruk akan terjadi Tiba-tiba Gia melihat bayang-bayang Seseorang yang berlari di sekitarnya Ia semakin cemas dan penasaran Siapa disana? Tidak ada jawaban Gia merasa penghuni disini sedang mengerjainya Tetapi saat ia berbalik badan untuk melihat ke belakang Gia terkejut dan langsung pingsan di tempat Joe segera menyusul Gia setelah menutup resletingnya Ia tak sengaja mendengar jeritan Gia Saat tiba di tempat gadis itu menunggu Tidak ada sosoknya lagi Joe selinggukan Gia? Gia? Dimana kamu? Joe terus masuk ke dalam hutan bambu Merasa dan suara berisik Joe pun mengikuti suara tersebut Tetapi justru ia terkejut melihat wajah Egi terpenjara sendirian di tengah-tengah Egi? Lo kenapa disana sampai dikurung? Egi semakin tidak tenang karena Joe menghampirinya Ini pasti rencana dari kakek tua itu dengan sengaja menjebak mereka Joe, lo pergi dari sini Dan kasih tau yang lain kalau gue disini Cepat sebelum lo ketangkep juga sama kakek tua itu Joe yang awalnya bingung bertambah shock dan langsung mengikuti saran Egi Ketika ia berbalik, kakek itu lebih cerdas dengan membawa kurungan dari atas sampai tepat mengenai Joe Joe menjerit dengan mata melotot Ia tak menyangka akan ikut kena Sandra juga Egi yang melihatannya bisa mengembuskan napas kasar Sekarang ia harus melakukan sesuatu sebelum hal buruk terjadi padanya dan Joe Tidak sampai disitu, kakek itu muncul lagi di depan mereka dan tidak sendirian Rupanya ini lebih mengejutkan kalau melihat Revan pingsan diseret oleh sang kakek dengan alas daun pisang yang panjang Revan, Astaga, kakek berjati ini Ya bener aja, Van sadar Van Kakek tertawa puas, ia berhasil menangkap tiga pria yang memiliki kekuatan hebat menurut penglihatannya Aku akan menjadi yang terkuat Satu persatu teman kalian akan mendapat jatah untuk menemui takdirnya Dan mereka tidak akan bisa lepas dari tempat ini Joe semakin parno setelah mendengar ucapan kakek tersebut Terlebih, ia telah mendengarkan apa yang pernah sisi katakan malam itu jika dirinya akan dibunuh Kakek itu bertepuk tangan sampai tiga kali Egi dan Joe yang melihat itu hanya mengerutu bingung Tiba-tiba para kerdil itu muncul Sosok yang tadi Egi lihat hanya membawanya masuk ke dalam hutan semakin dalam Ia menyesal jika saja mendengarkan apakah Tarara pasti tidak akan terjadi seperti ini Sekarang Egi memiliki rencana baik Ia tersenyum miring kala kurungan itu terbuka dan Egi berpura-pura terjatuh tak berdaya Bagaimanapun pula ia tidak bisa meninggalkan Joe dan Revan Kakek itu bukan orang biasa Maka Egi harus berhati-hati Lepasin dasar makhluk kecil aneh Egi, kau gak apa-apa Joe terlihat panik, ia dikepung oleh banyak makhluk aneh kecil macam kurcaci Namun kenyataannya dialah makhluk kerdil penghuni hutan ini Egi tidak bersuara Ia pasrah ditangkap kemudian mereka semua menggiring Egi bersama Joe dan Revan yang digeret oleh kakek Memasuki rumah tua yang Egi yakini milik para kerdil itu Ada penjara besar di dalam rumah itu Egi, Joe dan Revan dibanting ke sana Joe mengadu, Revan tersadar Egi tersenyum miring kakek tua itu bersama para kerdil sedang meloncat-loncat Siapkan bahan-bahan, aku akan memutilasi mereka Kalian akan pesta bersama aku Lo bersuah tenang aja Yang santai Gue bakal coba buat komunikasi sama Ega Egi berbisik kepada Joe dan Revan Ia bisa memiliki ikatan batin yang kuat dengan Ega Karena hanya keluarga dari mereka lah Yang bisa mendengar suara satu sama lain dalam keadaan jauh sekalipun Tenang mata lo Joe itu mau mutilasi kita Mutilasi Joe berdecak tak terima Ia terus memperhatikan gerak-gerik para kerdil bersama kakek Yang mulai mengasap pisau berukuran sangat besar Rasanya Joe ingin pingsan Sedangkan Revan membayangkan bagaimana malam itu kakek sedang memakan kulit manusia tanpa dimasak dan dibasu darahnya Itu mencicikan Ada empat perempuan manusia Sela, Sisi, Sira, Ragea dan satu perempuan hantu Aleta yang telah menculik mereka Satu laki-laki manusia Ega dan satu laki-laki hantu Ardi Mereka berkumpul membentuk sebuah lingkaran berdiskusi singkat mengenai hal yang menimpa kedua pasangan hantu itu bersama teman-temannya dulu Dia sudah tahu jelas cerita tersebut dari temannya yang selalu diam jika diajak pergi mendaki kemari Sejak insiden itu ternyata gunung ini menjadi semakin angker dan gila akibat perbuatan dari sang kakek picik itu Singkatnya kakek sudah berbuat seperti ini sejak lima tahun silam Dulunya kakek hanyalah seorang bapak-bapak tua yang hidupnya sakit-sakitan Karena tidak memiliki keluarga dan siapa-siapa lagi di dunia ini Warga setempat tidak ada yang peduli bahkan belas kasihan pun tidak ada kepada kakek itu Sesuap nasi pun susah ia dapat hingga suatu ketika kakek berubah semakin tua Akal sehatnya mulai terasuki oleh legenda yang akan ia buat sendiri Beliau meminta tolong kepada para penghuni gunung tersebut Terus mengganggunya hingga makhluk-makhluk jahat di dalam sana bertebaran memudar ke langit-langit Merasuki setiap jiwa manusia hingga membawa seorang anak menjadi gila Bahkan sampai merenggut nyawa atas kemarahan sang kakek Kemudian pada malam buruk itu, para pendaki sedang berjalan melewati jalur bambangan Mereka berangkat malam hari untuk mencapai puncak ketika fajar dan menyaksikan panorama alam yang indah itu Namun nasib malang menimpa setiap anggota yang dibawa oleh Kapten Ardi Hanya satu orang yang selamat dari aksi pembantian kakek Orang yang saat ini bergabung di kelompok Kapten Zio, teman pendaki Gea yaitu Gibran Gibran berhasil kabur ke kota mencari pertolongan Namun sang kakek justru selalu datang menghantui mimpinya Kalau Gibran ingin mengatakan kepada pihak kepolisian Kakek melakukan banyak hal sampai mencelakakan kedua orang tua Gibran dari makhluk-makhluk gunung selamat Sebagai aksi tutup mulut Gibran tentu saja ketakutan sebelum kedua orang tuanya benar-benar meninggal Karena dijadikan tumbal sang kakek Sampai saat ini pun Gibran masih diawasi oleh kendali kakek Malu kalus itu terus menempel di punggungnya Selah bisa melihat sejak pertama kali bertemu dengan Gibran Sebab itulah Gibran selalu diam Selah tidak ingin membuat masalah dengan mengungkit sosok di balik punggung Gibran Sampai saat ini Gibran tidak bisa mengungkap kasus para sahabatnya Bahkan orang tua mereka banyak yang bersedih dan mencampahkan keluarga Gibran Mereka semua berasal dari daerah Bandung Ada cara yang bisa dilakukan Yakni mengalahkan kakek untuk melepas makhluk itu dari punggung Gibran dan menuntaskan kasus pembantean tersebut Aku mohon bantuan kalian Aleta memohon dengan wajah penuh harap sampai menitikan air mata Selah tentu tidak bisa menolak apalagi melihat miris wajah Ardi penuh dengan sayatan Ia tersenyum dan mengangguk Aleta dan Ardi mengucapkan terima kasih Kedua hantu itu saling berbagi pelukan membuat Sisi ikut sedih Lalu hantu Ardi menemani Gia untuk menemukan teman-temannya yang katanya berada di air terjun Usai mengumpulkan mereka semua Kini rencana mereka akan dimulai detik ini juga Ega mendapatkan pesan telepati dari Egi yang tertangkap oleh kakek bersama Joe dan Rifan Mereka semua segera pergi menuju tempat yang dibicarakan sambil membawa peralatan untuk melawan kakek Mereka juga harus waspada Sisi cemas tengah mati Kejadian di mimpinya adalah Joe tidak bisa diselamatkan Tapi jika mimpinya justru berkata lain bagaimana Ia tidak bisa terima jika Egi dan Joe juga repan Tidak akan ikut pulang lagi bersama mereka Sebelas dari manusia dan dua pasang hantu itu sudah tiba di rumah tua kerdil tinggal Kata Egi begitu Kakek dan para kerdil sibuk menyiapkan peralatan Mereka belum terlambat Kakek Mereka semua berteriak berbaris sambil berpegangan tangan Kedua hantu itu memimpin di depannya tanpa rasa takut Kakek keluar bersama para kerdil Egi yang memiliki kesempatan segera mengerahkan kekuatannya Karena tidak ada kakek dan para kerdil yang akan menghalanginya Dibantu Joe dan Rifan Mereka melepaskan rantai di penjara tersebut Akhirnya Ayo kita bantu mereka melawan kakek Ini saatnya semua kebaikan dibenarkan Sorak Joe berapi-api Tunggu Gue ingin kalian berdua Joe dan Rifan membawa peta ini Dan pergi dari sini Kalian minta pertolongan warga dan gunakan ponsel kalian untuk menghubungi pihak polisi Lewat belakang sana Jika kalian tidak tahu lewat mana lagi gunakan kemampuan lo Fan Gue juga percaya lo Joe Lo gak usah cemas atas mimpi Sisi Pergilah Doa gue dan yang lain menyertai Thanks Gi Gue doain kalian semua berhasil Tunggu gue dan Rifan balik ya Peperangan di luar sudah dimulai Semua mata terbelalak pada sosok Egi yang tangguh dan berkasa Anak-anak perempuan dengan segala kekuatannya melawan para kerdil itu dibantu oleh laki-laki dari kelompok Zio Ega, Sela serta hantu Ardi sedang berusaha mengalahkan kakek bersama kekuatannya atas izin Tuhan Mereka semua berjuang untuk bersatu dan melawan Semua terus menyerang Ega menyatukan kekuatannya bersama Egi yang satu darah Sela mundur Yang membantu yang lain melawan kerdil-kerdil kecil Sebagian dari mereka menyalakan obor hingga api muncul mengenai para kerdil yang langsung hangus Dan hilang Diselingi oleh banyak doa mereka yang dihadiahkan Sejatinya para kerdil itu akan kembali Tidak akan lagi mengganggu para pendaki di gunung ini Sebab tugasnya sebagai penunggu dan melindungi air terjun Gucci Rifan di mana? Sepertinya dia pergi bersama Joe Gak usah khawatir Percaya sama gue kalau mereka baik-baik aja Sekarang kita doakan semoga Ega dan Egi Juga hantu Ardi bisa mengalahkan kakek Gue lihat ada banyak aura hitam yang semakin memudah dari tubuh kakek Dia seperti api yang membakar Sudah satu jam mereka saling bertahan untuk mengalahkan Walaupun kekuatan kakek sedikit melemah Namun mereka seolah seimbang Kini keduanya terbentur kekuatan masing-masing hingga sama-sama terpental jauh Ega, Egi, Ardi Sela, Rara, dan Hantu Aleta menghampiri ketiga laki-laki itu memberi dukungan dan seluruh kekuatannya untuk menyemengati ketiganya Sela terlihat sedikit kalau melihat kondisi mereka sudah melemah seketika sesuatu mengusik batin Sela Nah, ini adalah ahli waris dari keluarga kita Jika memang kamu membutuhkan kekuatan untuk melindungi semuanya Gunakan saja walau sebenarnya kekuatan ini tidak boleh digunakan Kalau benar-benar tidak dalam hal mengancam Gunakan untuk kebaikan maka dia akan bertambah cahaya kebaikannya Kekuatan ini berasal dari petir hujan, peku, dan badai Tidak ada yang bisa menandingi ini Jika untuk kebaikan Maka jangan sembarangan digunakan Sela terdiam menatap teman-temannya dan kakek bergantian seperti menimang-nimang Cepat Sela gunakan kekuatan itu saja Ini untuk kebaikan semuanya Sela, itu untuk kamu kalungnya Gunakan dalam hal baik ya Suara-suara itu terus bermunculan hingga Sela semakin yakin untuk melakukannya Aku ingin melawan kakek Sela tiba-tiba berdiri Ia berjalan maju tanpa rasa takut yang tercipta di matanya Hanya keberanian dan kebenaran akan menang Tentu saja semuanya terkejut Namun mata mereka meliri ke arah tangan Sela yang memegang kalung permata putih Di lekukan lehernya yang menggantung Sela Kakek, lebih baik menyerah dan bertobat Sela bertindak lantang namun kakek malah tertawa menggelegar Ketika Ega sudah bangkit ingin mendekap Sela sampai menjauhi titik terdekat kakek Justru Sela sudah mulai saling menyerang dengan kakek satu lawan satu Begitu gigih keinginan Sela menegahkan kebenaran Ega cemas semua mata menyaksikan dengan khawatir Angin semakin berembus cepat menerbangkan setiap debu dan dedaunan kering Mereka semua menjadi kabur pandangannya kecuali Ega Di sana hanya Ega dan kedua hantu yang menyaksikan pertempuran Tanpa merasakan halangan dari badai yang datang tiba-tiba Kakek semakin melemah Wujud aslinya sudah nampak Betapa tuanya dia Betapa banyak ubahnya Betapa keriputnya Betapa kurus tubuhnya Mereka memandang takjub kepada sinar yang terus membawa kakek pada ketidakberdayaannya Sampai akhirnya sinar dari kekuatan pertahanan Sela lama-lama meredup Beku dari es itu perlahan memudar Dan sosok mungil si penutekat itu pun ambruk melemas bersama sang kakek Sela! Sela itu membuat mereka semua bernapas lega Karena perkara sudah menjadi akhir dari penyelesaian dari warga Gunung Selamat Banyak polisi datang menghampiri desa tersebut Warga juga membawa bela sungkawa Menyesal karena dulu tak begitu peduli kepada kakek Suasana semakin memilukan saat kakek terlihat tak berdaya Semakin melemah jantungnya walau sudah mendapat penanganan medis secepatnya Di satu sisi mereka semua masih tidak percaya kepada sosok gadis mungil yang telah menutup matanya lebih lama sejak lalu Tubuhnya sangat dingin dan kaku untuk digerakkan Tangan-tangannya tidak bisa melemah seolah ia masih dalam kekuatan untuk menyerang Seorang laki-laki menemaninya di sisi ranjang sambil memandang pilu Sebagian hatinya resah takut sesuatu terjadi Tabib dari desa juga membantu membuatkan ramuan untuk sang gadis Namun seperti putri tidur Sang gadis nyenyak sekali Sehingga mereka harus menunda kepulangannya ke kota Sang putri tidak ingin bangun Selah bangun Di bawah alam sadar Selah kakinya melangkah memasuki ruang hampa gelap yang kosong Ia menatap sekeliling bertanya-tanya kenapa bisa berada di tempat ini Seseorang tiba-tiba muncul menghampirinya dari cahaya silau yang menyembul Mama dan papanya muncul dengan senyuman lebar Selah ingin memeluk mereka ketika sudah mengulurkan tangannya melebar dan hendak berlari Tapi mama dan papanya justru mundur Kenapa Kita berbeda nak Selah tidak mengerti apa maksud dari kata beda Mama dan papanya menatap sendu putrinya Kemudian mereka menunjuk kalung liantin di leher Selah Gadis itu menunduk menatap kalungnya yang bersinar terang Selah pasrah Ia menangis dalam duka entah sampai kapan terkurung dalam ruang hampa Ia terus menggumamkan satu nama yang dipikirannya saat ini Ega Selain hari semakin senja Mereka semua masih setia menunggu Selah terbangun Terutama cowok yang sejak tadi tidak mau beranjak dari sisinya Mereka semua makan bersama dengan suguhan dari penduduk setempat Sudah tidak ada lagi yang takut untuk keluar malam Para warga merasa dulunya hanyalah mitos kakek atau sebuah kutukan Kini kutukan atas perbuatan kakek sudah menghilang Gibran kembali menjadi sosok caria lagi Karena sosok di balik punggungnya tidak ada lagi Para orang tua dari korban yang baru diungkap juga telah ditelepon oleh mereka semua Serta diurus bersama pihak kepolisian Tiba-tiba tubuh Selah terguncang Gadis di depannya kejang-kejang suhu tubuhnya juga masih sama seperti semula Sangat dingin seperti dalam raganya yang beku Kaku dan tak mau digerakkan sampai tubuhnya kejang-kejang Ega cemas Ia tidak tahu harus bagaimana lagi Cowok itu pun berteriak memanggil semua temannya yang di luar untuk membantu menyembuhkan Selah Namun mereka semua juga sama tidak bisa ngapa-ngapainya Mereka tidak tahu obatnya apa Mereka semua menatap Selah yang mulai berubah hangat lagi Bibirnya perlahan memerah jambu Wajahnya tidak lagi pucat Suhu tubuhnya juga terasa hangat Selah bangun Ayo bangun Eh, anak orang masih sekarat lo goyang-goyang domang gitu Egi berdecak heran melihat tingkah kekanak-kanakan saudaranya dalam membangunkan tubuh Selah Seperti membangunkan sosok ibunya Ega Selah pun berhasil bergumam sambil membuka matanya perlahan Sontak saja mata Ega langsung berbinar Selah Kamu bangun Akhirnya aku bisa mendengar suaramu lagi Ega langsung membantu Selah yang mengubah posisinya menjadi duduk Sel Gimana keadaan lo? Udah enakan belum? Hantu Aleta berujar Selah tersenyum manis Aku membaik Aku sengaja masih disini sebelum melihatmu bangun Aku ingin mengucapkan salam perpisahan kepadamu Melihat hal tersebut Selah justru ingin memeluk Aleta Tetapi ia tahu Bahwa perbedaan mereka yang tidak bisa menyatukan Tidak bisa bersahabat dengan mereka Hanya sebuah doa yang akan mengantarkan persahabatan semuanya di selah-selah rindu Perbedaan kita tidak akan bisa memisahkan Namun jika harus berpisah disini Aku doakan semoga kalian selalu damai menjadi sahabatku di atas sana Selamat tinggal Dan terima kasih ya Aleta Ardi Mereka semua melambaikan tangan melihat sosok Aleta dan Ardi Secara perlahan masuk ke dalam titik cahaya terang dan menghilang kemudian dalam sekejap Udah jangan pada sedih Mending kita pamit pula yuk Meski mereka memiliki kemampuan aneh yang tidak bisa dipercaya oleh manusia lain Kemampuan itu akan hilang saat kita melupakannya Saat kita memilih untuk damai dan menjalani hidup seperti manusia normal lainnya Hantu-hantu kini tidak akan berani mengganggu selah karena ada ega yang akan selalu di sampingnya Sekian dan terima kasih buat Yuni Kim yang telah mengizinkan saya membuahkan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi Terima kasih telah menonton